Intro Intro Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Siapa yang udah Nonton film The Conjuring Yang terbaru, ayo ayo angkat tangan Angkat tangan, siapa? Kebetulan aku udah nonton, jadi itu tuh ceritanya Tentang sekte-sekte Sekte-sekte sesat gitu Jadi bukan hantu sih sebenernya Tapi sekte sesat kayak gitu dia Kalo di Conjuring itu Nah ngomongin tentang sekte sesat Hari ini aku mau ngebawain Sekte sesat, salah satunya Enggak semuanya juga, karena banyak banget Waktu aku research Data-data itu, waktu aku cari gitu kan Itu banyak banget ada Banyak banget lah pokoknya Tapi ada satu sekte sesat yang menarik Baik banget untuk dibahas Kalo menurut aku ya Karena sekte sesat ini tuh Menghilangkan ratusan nyawa Dengan cara bunuh diri masal So without further ado Let's get started this video People's Temple Gimana menurut kalian tentang sekte sesat? Gimana sih pola pikirnya mereka? Kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Di tanggal 18 November 1978 Carter menghadiri sebuah undangan besar Yang biasanya disebut undangan gereja Di sebuah pavilion di hutan Kujana Di sana ia menemui banyak ratusan kolega Sesama anggota People Temple Sebuah sekte dalam umat kristian Yang dikenal di Indianapolis Sejak tahun 1950-an Betapa terkejutnya si Carter ini Ketika sampai di pavilion Carter menyaksikan ratusan orang Membunuh diri mereka sendiri pada hari itu Dalam sekte tersebut ada tetangga Kolega kerjanya Serta anak dan istrinya si Carter Apa yang Carter lihat di sana adalah Orang banyak sekali berteriak-teriak Menangis Dan meregang nyawa secara tragis Terhitung ada 109 orang Tewas bunuh diri Setelah mengkonsumsi racun cyanida Dari banyaknya orang-orang yang tewas tersebut Anak-anak jadi barisan yang paling pertama Dicangkoki oleh racun cyanida Oleh kelompok sekte tersebut Diantaranya Mereka menyuntikkan cairan cyanida Di makanan anak-anak tersebut Atau mereka mencakoki anak-anak tersebut dengan minum jus Tetapi jus tersebut sudah dicampur dengan racun cyanida Setelah anak-anak selanjutnya adalah orang dewasa Mereka didoktrin untuk meminum racun cyanida dengan alasan yang logis Namun tidak semuanya mau meminum racun cyanida tersebut Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan Karena di dalam pavilion tersebut sudah ada anggota-anggota sekte yang menjaga mereka dengan besi timah panas Jadi kalau misalnya mereka tidak mau minum racun cyanida tersebut Mereka akan ditembak mati juga Jadi macam buah si malakama ya geng Minum mati, nggak minum juga mati Sama-sama menakutkan Nah disitu pula Carter adalah jadi salah satu orang-orang yang terlambat datang pada saat itu Dan mereka pun selamat Ada sejumlah peristiwa panjang yang terjadi di sepanjang eksistensi sekte tersebut People Temple didirikan oleh seorang pendeta bernama Jim Jones Ia dikenal sebagai pendeta yang karismatik yang membawa narasi kesetaraan ras Jim Carter pun dulunya adalah salah satu pengikut setia dari Jones ini juga Menurutnya narasi yang dikumandangkan atau dijual oleh pendeta ini itu masuk akal gitu Logis gitu logis Dia membuat seolah-olah kesetaraan ras pada waktu itu Ya yang kita tahu ya sampai sekarang pun Amerika tuh seperti kemarin itu ada kasus polisi yang injak kepalanya Masyarakat di sana juga yang berbeda warna kulitnya seperti itu ya Si Jones ini sebagai pendeta yang karismatik Pun membuat orang-orang yang merasa terintimidasi tersebut Merasa bahwa mereka nih dipahami gitu ya Mereka dipahami mereka Mereka harusnya gak diperlakukan seperti ini Seperti itu ya Makanya mereka juga mau untuk mengikuti sekte tersebut gitu Ini ya guys Jadi kalian tuh harus Hati-hati Gak usah bilang hati-hati sih Gimana ya Maksudnya Kalau ada seseorang Siapapun itu ya Dia tiba-tiba Atau Merasa dirinya juga sama seperti kita gitu ya Itu kalian harus Waspadai Waspadai Bisa jadi dia punya suatu maksud tertentu Ya Makanya kalau misalnya kita ketemu orang baru Atau siapapun itu Kita tuh harus buka pikiran bener-bener Orang ini itu sebenernya Seperti apa gitu Lihat low profile nya dia Kayak gimana Jangan asal ikut-ikutan aja Bener deh Kamu kan Kita kan manusia ya Dikasih akal Semua manusia itu pintar Semua manusia itu pintar guys Jadi kita tuh dikasih akal untuk berpikir Ketika kita mengikuti mereka yang seperti ini tuh Efeknya ke depan tuh kayak gimana Kita harus lihat-lihat juga nih Kalau mau Berkumpul Sama sesuatu kelompok gitu Nah Jadi disini ada biografinya si Jim Jones Yang jadi pendeta tadi Jadi di tahun 1965 Jones memindahkan kelompoknya Ke California Setelah itu Mereka pindah lagi ke San Francisco Di tahun 1971 Karena satu tahun sebelumnya Gerejanya si Tim Jones ini Diterpah isu itu deh Isunya itu adalah Penipuan dan penganiayaan Terhadap jemaatnya dia Media Besar-besaran pada saat itu tuh Memberitakan bahwa Tim Jones Serta pengikutnya Telah melakukan penipuan Keuangan Dan penganiayaan fisik Terhadap anak-anak Di bawah umur Nah akhirnya Setelah diterpah isu seperti itu Dan dibesarkan berita Media kan Si Jones ini jadi paranoid gitu Jadi takut gitu Dia kemudian membawa lagi Kelompoknya ke Guyana Nah di Guyana sendiri Si Jones ini juga Menjanjikan Lagi-lagi ya Dia menjanjikan sesuatu hal Yang Gak bakal dia lakuin Yaitu dia menjanjikan Tanah surga Di wilayah yang Ia sebut Johnstown Kepada para pengikut setianya Nah Namun Karena hal tersebut Karena pindah terus Pindah terus pindah Terus sektenya ini Gak pernah menetap di suatu tempat kan Ada sebagian Dari Orang-orang kelompok tersebut Kelompok sektor tersebut Berpikiran Terbuka gitu loh Pikiran mulai terbuka nih Berpikir kritis gitu Mereka mulai mempertanyakan Janji-janji yang sering diberikan Oleh si Jones tadi Namun Pengikut yang Mengkritis Si Jones ini Justru dihukum Dengan cara Paspor mereka disita Lalu surat-surat yang Menyakut hajatnya Mereka pun Diblokir Hingga di tahun 1978 Beberapa mantan Anggota People Temple Meyakinkan Anggota Kongres Amerika Serikat Di California Untuk pergi ke Johnstown Dan menyelidiki Pemukiman tersebut Si anggota People ini Namanya adalah Si Rian Rian apa? Rian Rian Nah setelah ada laporan tersebut Dari anggota sektor tersebut Berangkatlah Si Rian ini Ya kan Berangkatlah dia Bersama-bersama dengan jurnalis Ya Di berangkat Ke hometown Awalnya semuanya berjalan dengan lancar Tetapi ketika Rombongan Rian hendak pulang Beberapa warga dari Johnstown Meminta ikut Dengan mereka Nah Kata si Rian kan Ini ada apa? Kenapa mereka Meminta ikut pulang Sama kami Sementara kan memang Mereka tinggalnya disitu Kenapa mereka Seperti tidak betah Nah Sayangnya Hal tersebut diketahui oleh si Johnstown tadi Si Jim Jones Mengakui pengkhianatan dari pengikutnya Jim Jones akhirnya Merasa tertekan Dan menyuruh bawahannya Untuk menyerang si Rian tadi nih Sehingga cerita Rian berhasil Disekap oleh Para pengikut setianya si Jim Jones tadi Rian pun disergapnya tuh di Di bandara Padahal waktu dia mau Berangkat pulang gitu Setelah berhasil disergap Rian pun dibunuh Bersama anggota jurnalis yang lainnya juga tadi Curiga dong Kenapa nih Mereka nggak Balik-balik setelah Mendatangi Faktanya si Jim Jones tadi kan Karena dia takut lagi nih Paranoid lagi dia Jadi dia Memunculkan gagasan yang menurut aku nih Gila banget Gila Bener-bener Gila Kenapa Karena dia Ngeracunin orang-orang Yang Untuk Berbuat Hal yang nggak wajar gitu loh Yaitu Membunuh diri mereka Dengan menenggak Racun cyanida Setelah itu kan Setelah dia udah berpikir gila Seperti itu Digumpulkan lah nih Anggota-anggota Kelompok sektanya dia Di pavilion gitu Dan Exactly Dia ngelakuin Memerintahkan Kelompok-kelompok Sektanya dia Untuk melakukan tindakan Yang menurut dia adalah Tindakan revolution Yaitu bersama-sama Mengakhiri hidup Dengan racun cyanida Nah guys Gimana guys Untuk cerita Sekte Sesat pada hari ini Nah ya guys Kesimpulannya itu ya Kalau misalnya kita Lagi ngumpul Sama orang-orang Gitu loh Kita boleh Berteman sama orang Tapi tetap Pakai akal sehat ya Akal sehat Iya kenapa Kenapa Karena kita tuh Gak bisa tahu gitu loh Karena otak manusia nih Otak manusia nih Gampang banget Untuk dipengaruhin Oleh orang lain gitu Dengan Logika-logikanya mereka gitu ya Tapi kalau misalnya kita Gak kuat-kuat iman nih Bisa aja kita keikut juga Kayak gitu Maksudnya Gak Bukan gak punya iman ya Maksud gak berpikir secara Logis gitu Gak berpikir secara logis Gak berpikir secara logis Kalau aku Ngelakuin hal ini Efeknya kebetulan itu Apa gitu loh Ya kan kayak tadi tuh Kalau misalnya Ikut sektor tersebut Udah tahu Gak ada Surga apa yang ada di dunia Kan gak ada Surga Surga di dunia Maksud itu Kayak gimana Kalau di janjiin Sama sesuatu hal yang Berbau-bau Kayak gitu Mending udah deh Cut aja pertemanan Yang gak usah Gak usah diikutin Oke Itu sih pendapat aku ya guys Gak tahu kalau kalian Setiap orang tuh boleh berpendapat kok Boleh Tapi kalian juga gunain Pemikiran kalian ya Kalian kan pintar tuh Semua manusia tuh pintar Gak ada yang gak pintar kok Jadi kalian gunain aja Pemikiran kalian Yang kira-kira tuh Bakal Bakal bermanfaat gitu Buat kedepannya kan Nah kita udah di akhir Acara Acara dong Di akhir cerita Aku gak ada bosen-bosennya Gak ada bosen-bosennya lagi nih Gak bosen-bosennya Untuk Ngingatin kalian Jangan lupa untuk subscribe Tombolnya tuh ada di bawah ya Warnanya merah Itu loh Ada tulisan subscribe Subscribe aja Tekan aja Tombolnya Gak susah kok Gratis juga Jadi jangan gak tekan tombolnya Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Biar kalian yang kalian pertama tau video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga untuk bagiin sebanyak-banyaknya Ke temen-temen kalian Ke keluarga kalian gitu Biar sama-sama ngejaga ya Biar sama-sama tau informasi yang satu ini gitu loh Bahwa banyak banget loh Di luar sana tuh orang-orang yang Aneh Kenapa aneh? Ya aneh Bikin-bikin sektek kayak gini kan Kalau misalnya tau informasi kayak gini tuh Kita bisa magarin diri kita tuh untuk hati-hati aja sih Kalau ketemu orang yang baru So bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax